Menteri Energi Sumber Daya Mineral Sudirman Said dan Menko Maritim Rizal Ramli yang sempat berpolemik terkait pengolahan gas di Blok Masela. Belakangan kompak menghormati putusan yang diambil oleh Presiden Joko Widodo terkait pengolahan Blok Gas Masela. Menteri SDM Sudirman Said bahkan meminta publik menghentikan polemik soal pengolahan gas Masela. Karena itu kita meminta kepada Pak Amin untuk berkomunikasi dengan gubernur, dengan bupati, dengan stekolos daerah untuk supaya bisa menerima keputusan ini dan mendukung keputusan ini. Ingin saya garis bahwa proyek ini pelaksananya masih 8 atau 10 tahun yang akan datang. Artinya kalau kita kemudian membiarkan antar masyarakat itu berpolemik sangat tidak bijak. Karena itu harus ada rekonsiliasi kembali, keputusan sudah diambil, kemudian nanti kita beri kesempatan investor untuk bekerja menghitung kembali. Yang paling diuntungkan dari semua ini adalah rakyat Indonesia. Kenapa? Kalau kita cuma nyedot gas, diekspor pakai floating, dapatnya hanya setahun 2,5 miliar dolar. Tapi kalau kita bikin kota Balikpapan baru, 90 km dari situ, bikin pabrik pupuk, bikin industri petrokemikal, setahun Indonesia dapat 6,5 miliar dolar, dua kali daripada floating. Manfaatnya, belum efek tidak langsung. Yaitu rakyat di situ bisa bikin restoran, taksi, masa di laut pakai taksi, ya kan? Bisa macam-macam lah. Jangan 습 Saint-Bertak. coba. Terima kasih.